Halo, jumpa lagi dengan saya di pendirikan channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial photoshop Dan pembahasan kali ini Kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan background Tanda tangan Dan mengganti warna Dari tanda tangan tersebut Seperti yang terlihat pada monitor Anda Aslinya tanda tangan itu seperti ini Berwarna hitam Akan kita ubah menjadi beberapa warna seperti ini Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Kita buka atau kita ambil gambar Contoh tanda tangan Anda bisa browsing di Google Dengan kata kunci tanda tangan Untuk Bahan latihan Anda Oke, saya ambil gambarnya File open Saya ambil contoh tanda tangannya Nah, di sini Saya punya contoh ini dan saya punya contoh ini Ini saya ambil contoh tanda tangan di Google Mohon maaf bagi yang pemilik tanda tangannya Saya gunakan sebagai contoh Dan ini contoh tanda tangan paling generosi Yang ada backgroundnya Seperti ini Kalau ini kan backgroundnya putih Kalau ini ada backgroundnya Nah, bagaimana cara mengambil tanda tangannya Kita ambil contoh tanda tangan ini dulu Cara mengambil tanda tangan ini Ini tanda tangannya sudah terseleksi Tinggal yang ini Menyeleksi yang ini Menyeleksi lebih dari satu Tekan tombol shift pada keyboard Baru klik lagi di tanda tangan yang lainnya Begini Baru tekan shift lagi Baru kita klik di Sini di titiknya Baru Control J Control J ini akan menciptakan sebuah layar baru Control J Akan ada layar baru Namanya layar 1 Tapi layar 1 ini sudah tidak ada backgroundnya Ini yang visibility background kita nonaktifkan Sudah tidak ada backgroundnya Nah, itu cara pertama dengan menggunakan magic wand Dengan magic wand Oke, kita kembali ke layar background Sebelum membahas cara kedua Kita hapus dulu tulisan ini Dengan memilih Airstool Kita hapus begini Kita hapus Ini kenapa saya hapus jadinya putih Karena disini background bawahnya putih Saya hapus Atau saya ubah menjadi background putih Nah, langkah berikutnya adalah Pilih menu Select Coloring Coloring Kita klik disini Jadi, yang terseleksi itu yang terpilih adalah Yang hitamnya saja Karena backgroundnya kan putih Jadi background tidak terpilih Baru saya oke Terseleksi seperti ini Baru seleksinya dibalik Seleksinya dibalik Caranya Select Impulse Dibalik Baru ctrl J lagi Ctrl J Sudah terambil Objeknya Kalau objeknya ini kabur Kalau objeknya ini kabur Kita Tekan ctrl Baru klik di layar 2 tadi Akan terseleksi kembali Akan terseleksi kembali Berikutnya kita kasih warna hitam Dengan cara memilih brush tool Nah, brush tool boleh disapukan disini Nah, disapukan Kita hitamkan semua Hitamkan Sapukan Sapunya yang terseleksi saja Kalau masih kurang disini Disapukan lagi Nah, kalau sudah Tekan ctrl D Untuk menghilangkan seleksi Nah, ini hasilnya Kalau di bagian sini kurang hitam Kita ctrl lagi Baru klik di layar 2 Kemudian kita hitamkan lagi disini Nah, gitu Baru ctrl D Nah, gitu Ini sudah Tanpa Background Tanpa background Kalau kita perhatikan Ini lebih detail Hasilnya daripada yang Berikutnya kita akan mengambil Tanda tangan Contoh tanda tangan Valentino Rossi Nah, cara mengambil tanda tangan Ini Tekniknya yang digunakan adalah Magic one Dengan menggunakan magic one Tidak bisa menggunakan Ini coloring Karena backgroundnya ini Tidak putih Jadi, kalau kita menggunakan Coloring agak susah Berarti Yang kita gunakan adalah Dengan menggunakan magic one tool Nah, klik dengan menggunakan magic one tool Klik di Tanda tangannya Kalau ingin memasukkan Nama dan 46 ini Tekan tombol shift pada keyboard Baru di klik lagi 46 nya Baru kita klik lagi Kita zoom dulu Baru kita tekan shift lagi Baru klik Namanya Satu persatu Lagi Klik lagi Lagi Klik lagi Klik lagi Oke, sudah selesai Masuk ke Layar Tekan ctrl j pada keyboard Akan tercipta Layar baru Namanya layar satu Namanya layar satu Dan layar satu ini Sudah tanpa background Ini kita Visibility Background nya Kita mengaktifkan Ini hasilnya Berikutnya adalah Bagaimana cara mewarnai Nah, bagaimana cara mewarnai Tanda tangan ini Caranya adalah Anda tekan ctrl pada keyboard Baru klik di layar Satu Akan terseleksi keseluruhan Tanda tangan dan namanya Dan juga 46 ini Nah, berikutnya kita pilih Warna yang kita inginkan Di sini Di background Misalkan warna merah Nah, untuk Memasukkan warna merah Kedalam tanda tangan ini Tekan ctrl Dan Tekan tombol delete Control Baru delete Nah, akan berubah Menjadi warna yang kita inginkan Warna merah Untuk menghilangkan seleksi Tekan ctrl d pada keyboard Begitu juga dengan yang ini Ini caranya sama Kita seleksi dulu tanda tangannya Tekan ctrl Baru klik di layar satu Terseleksi begini Sehingga kita tentukan Warna yang kita inginkan Usahakan biru Untuk memasukkan warnanya Tekan ctrl Delete Control d Untuk menghilangkan seleksi Nah, seperti ini Nah, berikutnya Teknik menyimpan Teknik menyimpannya Pilih menu file Save as Baru formatnya kita ganti Formatnya kita ganti Menjadi png Terus misalkan Saya taruh di sini Saya tinggi saja Namanya sama Saya save Oke Akan muncul sebuah kotak dialog Seperti ini Di oke saja Yang tanda tangan yang ini Pilih menu Tanda tangan juga sama File Save as Formatnya saya ganti Png Saya beri nama Osi Saya save Baru Saya oke Nah, itu teknik menyimpannya Berikut taruh tangan ini Bisa digunakan Di dokumen Di word Atau Di Di corel Misalkan Kalau penggunaan Di word Seperti ini Saya buka wordnya Selanjutnya Tanda tangan itu Kan saya tempatkan di sini Cara memasukkan Tanda tangan Ke word Itu dengan cara Pilih menu Insert Baru pilih picture Pilih tanda tangannya Misalkan Ini Kecilkan tanda tangannya Biar mudah digeser-geser Tanda tangannya Berubah dulu Di layout optionnya Menjadi In from Optics Jadi tanda tangan Sudah bisa digeser-geser Kemana yang kita mau Oke Biasanya Kalau penerapan Di corel Saya Sering saya gunakan Di sertifikat Di undangan Di ID card Atau kartu Pelajar Atau kartu mahasiswa Kalau kita ngambil File nya Di sini File import Kalau di corel File import Kita ambil Tanda tangannya Misalkan ini Saya ambil Saya taruh di sini Nah ini sudah bisa digunakan Tanda tangannya Saya kembali ke Photoshop kita Nah itulah bagaimana Cara menghilangkan background Dan mengganti Warna tanda tangan Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya